bagaimana kabarnya untuk cancer di bulan april apa aja sih yang udah kalian rasain di bulan ini kok gak kebuka ini kayak yang gak mau dibacain oke, wow well opportune jadi roda berputar di kehidupan kalian ada energi yang agak berat oke, jangan dipikirin untuk jodhia cancer bismillahirrahmanirrahim ingin memberikan sesuatu yang terbaik mungkin untuk sahabat, keluarga ataupun kolega yang selama ini memperjuangkan kehidupan kalian ataupun yang pernah membantu kehidupan kalian sebelumnya kalian sekarang lagi banyak banget orang-orang yang memberikan dukungan, support kayak mengucapkan selamat atas kebahagiaan kalian atas bisnis yang kalian udah lakuin udah lancar tinggal menunggu aja gak usah repot gak usah bingung-bingung kalian hanya bersyukur dan menerima segala sesuatu itu dengan baik gak usah menimbang-nimbang ucapan orang lainnya karena membuat energi kalian itu terkuras nah terus ini ya ada orang yang membela kalian gitu baik dalam keadaan apapun menerima keadaan kalian men-support kalian seseorang yang benar-benar dewasa banget ya dalam hal apa ya kayak dia memberikan satu motivasi kehidupan untuk kalian atau keluarga orang tua mungkin ya atau pasangan hidup kalian yang memberikan kebahagiaan ke kaliannya itu benar-benar ikhlas gitu oke ada kalanya kalian itu apa ya jadi tegas gitu ya terhadap segala sesuatu orang-orang yang mungkin membuat kalian merasa gak nyaman kalian harus tegas jangan mengalah juga sih terus-terusan capek juga ya tapi kalaupun memang harus dilakukan sekarang ya jangan dulu lah ditahan dulu ya karena ini kan bulan puasa juga kan capek banget kan banyak kerjaan yang benar-benar kalian harus beresin supaya semuanya bagus baik ya ada rejeki ada perasaan-perasaan yang masih ngerasa apa ya pengen keluar dari situasi yang membuat kalian gak nyaman atau apa gitu itu ditahan dulu ya jadi volume-nya itu agak dikurangin kayak seorang sistem yang mana bass mana triple mana yang mesti dikecilin masa yang balance ya supaya apa puasanya lancar rejekinya lancar ya gak usah berpikiran untuk pergi dari situasi yang mungkin kalian belum apa waktunya juga ya mesti mesti fine gitu ya jangan takut kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibawa kalian mati gitu jadi semua yang terjadi itu kan apa yang diberikan oleh Tuhan itu dititipkan benar-benar dijaga dengan baik jika sesuatu kan apa ya kita jangan terlalu mengekang diri kita harus relax ada saatnya ketemuan sama teman-teman mungkin mau buka puasa bersama mau merayakan kebahagiaan mau kayak berbagi gitu ya nah ini untuk jodhia cancer kebangkitan spiritual jadi awakening jadi mulai fokus ke pendekatan keagamaan fokus kepada apa yang harus kita lakukan kayak ada orang-orang yang membutuhkan memberikan bantuannya ke anak yatim atau ke masjid-masjid gitu ya ke tempat-tempat beribadah siapapun yang membuat kalian ngerasa ini yang harus kita bantu ya bantu ya oke lagi bagus banget untuk pendekatan spiritualnya di bulan April ini bulan yang penuh berkah ya bulan yang benar-benar membawa ke rahmat yang benar-benar mantep gitu oke aku butuh satu lagi ya my angel kartu yang benar-benar membawa kebangkitan jiwanya seorang cancer untuk wow kadang-kadang cancer ngerasa apa ya lagi benar-benar kayak kadang kalau lagi stabil stabil ya kalau lagi betean betean gitu nah ini aku mintanya kartunya satu tapi yang keluar ada lima artinya disini bawah lima lima itu sesuatu lima itu artinya menerima ya sesuatu yang bagus ya diterima banyak kalangan oke nah ini untuk pasangan untuk asmaranya untuk percintanya tetap di satu pasangan yang ini karena apa ini masih pasangan yang terbaik untuk kalian jangan lupa beribadah juga jangan lupa konsultasi ke orang-orang yang benar-benar ahlinya ya jangan curhat ke siapa aja yang gak penting jangan ya karena apa kalau ada apa-apa bahaya oke nah siap untuk kayak merencarakan sesuatu dengan baik harus kalem harus tenang ada saatnya action ada saatnya diem ya jadi supaya energinya gak terlalu terbuang kalian harus tahu kapan harus bereaksi kapan harus kayak tenang gitu situasinya untuk rejeki semuanya lancar untuk kehidupannya lancar karena rodohnya lagi berputar ke kalian ya lagi benar-benar bagus banget oke untuk jodhia cancer cuma itu aja yang bisa aku bacakan tetap tenang tetap waspadat karena banyak banget orang-orang yang menghargai kalian yang lebih baik yang lebih sayang ke kalian jangan memperdulikan orang yang tidak berkepentingan sama sekali dengan kalian ya oke gitu aja untuk jodhia cancer makasih semoga kalian sehat selalu dan semoga selalu beruntung bye bye